Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan presentasi dari Catur Sentosa Adi Prana ya, CSAP yang kita kenal mungkin lebih dikenal dengan jaringan retail bahan bangunan ya, Mitar 10 ya, mungkin sudah banyak juga ya di Jakarta ya. Nah hari ini kita berkesempatan bergabung dengan kita, ada salah satunya siapu dari CSAP, Pak Aloisius, kemudian juga strategi direktur dari CSAP, Pak Warit, kemudian korporasi sekretari Pak Yusus, dan juga ada Pak Tipong ya. Sebelumnya mungkin saya coba perkenalkan dulu masing-masing dari pembicara dari CSAP hari ini ya. Mungkin dimulai dari Pak Aloisius. Pak Aloisius masih milian ini bergabung baru mulai Agustus, Pak ya, tahun 2020. Sebelumnya beliau adalah CEO dari Gunung Raja Paksi, apa ini perusahaan baja ya setahu saya. Ya. Kemudian itu selama 12 tahun di sana, sebelumnya juga tahun 2011 juga menjadi finance director di Cemino Gemilang. Tahun 2014 sampai 2015 juga merupakan grup finance director dan board director dari PT TIKI ya, TIKI Jalur Negara. Ya, ini grup Pak ya. Ya, betul Pak. Kemudian sebelumnya juga sempat menjadi president holding company-nya FKS Capital ya. Beliau adalah CFA candidate level 2, kemudian juga PhD dari finance and strategic planning dari TNT College and University Malaga, Spain. Kemudian juga merupakan master of science and finance dari Kennedy Western University USA. MBA in management di STI IBMI di kerjasama Bandung dan Filipina. S1-nya beliau mendapatkan S1 dari Fakultas Ekonomi Accounting dari UNPAR, Pak ya. Kemudian yang kedua ada Pak Wari Gintanawan, beliau merupakan warga negara Thailand, menjabat menjadi direksi di Catawang, itu sejak September 2018. Sebelumnya beliau merupakan vice CEO business development dari Siam Global House, PLC. Kemudian juga sourcing by business director dari SCG Semen, Building Material Company Limited. Juga merupakan branding and marketing director SCG Vietnam Company Limited pada tahun 2013-2014. Sebelumnya juga merupakan marketing division director SCG Network Management Company Limited. Dan sebelumnya juga merupakan assistant director corporate branding division di Siam Semen, PLC. Jadi pengalaman beliau ini banyaknya kelihatan di Siam Semen, Pak ya. Beliau merupakan MBA dari Northwestern University. Kemudian juga master of civil engineering dari University of Illinois United States. Kemudian mendapatkan, sebelumnya mendapatkan bachelor of civil engineering dari Tulalongpun University of Thailand. Terus yang ketiga, Pak Idus Wijaya Kusuma, corporate secretary dari CSAP. Beliau menjabat menjadi corporate secretary sejak 2008. Dan sebelumnya juga sempat menjadi direksi independen, Pak ya, di Catu Sentosa pada waktu pertama bergabung. Beliau memiliki pengalaman selama 23 tahun di berbagai industri, finance industry, banking, mobile capital market. Beliau merupakan bachelor of science in business administration dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA ya, tahun 1992. Dan kemudian selain ketiga pembicaraan, kita juga ada bergabung, Pak Tipong Aribo, corporate finance manager dari CSAP. Beliau bergabung sejak 2018, sebelumnya juga merupakan, apa namanya, manajer, business development manager dari SCG Semen di Thailand. Juga merupakan, sebelumnya juga merupakan investment coordinating manager dari SCG Indonesia. Dan juga merupakan asisten business development manager dari SCG Semen Building Material Company Limited. Pak Tipong juga, apa namanya, backgroundnya dari SCG Semen, ya. Beliau merupakan MBA dari CSG University Thailand, kemudian juga bachelor of business administration dari Assumption University Thailand, ya. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama, saya, apa namanya, mengalihkan kepada Desi, ya, untuk, apa namanya, untuk memandu acara hari ini, ya. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Saya katakan panelis dan peserta yang sudah bergabung. Saya Desi, hari ini menjadi moderator. Seperti jadwal hari ini, kita akan mendengarkan presentasi terlebih dahulu dari CSAP. Kemudian, nanti selama presentasi, rekan-rekan peserta bisa sambil bertanya di kolom Q&A, bisa menulis pertanyaannya tentang CSAP sendiri. Oke, untuk bersikap waktu, kami persilahkan untuk memulai presentasi. Oke, ya, well, thank you nih dari Samuel Securitas yang sudah arrange Zoom meeting ini. Saya bersama-sama Pak Wari, Pak Idrus, dan Mr. Putipong, akan kombinasi kita nyampein tentang bisnis kita, perkembangannya, outlooknya, dan lain sebagainya. Nah, agenda kita ada empat, saya bikin empat sejudul kita di sini. Tentunya kita akan shortly melihat bagaimana outlook industri itu sendiri. Nanti Pak Idrus akan menyampaikan overview daripada perusahaan kita, grup ini. Lalu, di dalamnya ada beberapa mengenai mitra 10, strategi, dan lain sebagainya. Nanti Pak Putipong akan menyampaikan, dan financial highlight saya akan sampaikan. Beberapa growth strategy, nanti Mr. Warit akan membantu kita untuk menjelaskan lebih jauh. Nah, mungkin saya awali dengan industri outlook dulu ya. Industri outlook ini kita hanya simple, satu lembar saja yang kita sampaikan. Yang mana informasi ini kita dapat dari Euromonitor, dari Bain Analisis, bahwa data analisa ini yang kita perhatikan. Oh, I'm sorry, Kun Warit dan Kun Putipong, I conduct it in bahasa ya? Yes, Pak, silakan. Oke, tapi Kun Warit, saya kasih tahu mungkin ke Samuel Sekuritas, Pak Warit dan Pak Putipong sudah bisa bahasa Indonesia juga. Oke, saya kembali ke materi ini, bahwa data analisa ini memang diperoleh, dianalisa sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bagaimana home living products and services di Indonesia, bagaimana pertumbuhannya dari tahun ke tahun dan juga forecast daripada industri itu sendiri. Yang warna merah yang dibawa, yang kita lihat, adalah tradisional trade. Bahwa selama tahun 2012 sampai 2021, total market pertumbuhan untuk home living products and services, itu CAGR growth-nya sekitar 7% pertumbuhannya. Nah, sedangkan modern trade pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding yang tradisional. Walaupun komposisinya jumlah value dollar-nya itu lebih kecil, tapi CAGR growth-nya jauh lebih besar, yaitu 13,5% dibanding tradisional trade yang 7%. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita coba menganalisa, perusahaan melakukan analisa berdasarkan hasil penjualan, berdasarkan kita punya market research sendiri, kita punya marketing intelligence, kita melihat bahwa untuk tahun 2020 ini akan terjadi negative growth. Negative growth itu sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. untuk yang tradisional maupun yang modern trade. Nah, bagaimana outlook ke depannya? Terus terang kalau kita untuk menyampaikan outlook ke depan, tumbuh atau pertumbuhan negatif lagi atau positif, itu juga susah untuk kita prediksi. Itu subjek bagaimana pandemi COVID ini berlalu. Namun perusahaan dalam hal ini mengambil suatu patokan, melihat bahwa itu akan terjadi flat growth di tahun depan. Ini kurang lebih gambaran daripada industri itu sendiri. Lalu, bagaimana kita menyiasatinya ini, bagaimana pertumbuhan sales kita, nanti kita akan tunjukin di financial analysis kita. Next, mungkin Pak Idrus akan nyampaikan tentang overview perusahaan. Silahkan Pak Idrus. Masih mute, Pak Idrus. Masih mute. Oke, next ini saya sampaikan overview company, siapakah orang-orangnya, siapakah yang manajemen di dalamnya. Mungkin kita flashback sedikit mengenai CSAP, agar supaya investor-investor bisa mengenal lebih dekat. Ini slide yang saya sampaikan, yang awal adalah vote daripada komisaris kita. Ada enam member. Pak Ahmad Wijaya adalah presiden komisaris kita. Dia sudah memiliki pengalaman cukup lama di building material. Terus kedua, Kumparamet, perwakilan daripada SCG. Terus ada Kenneth Nung juga, dan Justin So, perwakilan daripada FAN, dari NT Asset dan dari Alvisia. Pak Yustinus dan Bu Heni adalah independent commissioner, masing-masing sebagai komite audit, dan komite nominasi dan remunerasi. Mereka semua adalah profesional, sehingga banyak dari kita rutin mengadakan rapat-rapat komisaris, dari mereka banyak memberikan knowledge dan pengalaman, masukan kepada manajemen direksi khususnya, untuk perkembangan bisnis kita ke depan. Selanjutnya, saya sampaikan key management, board director, CEO, masih Pak Budianto-Totong. Kedua, Pak Antonio Stan, lebih fokus di HR. Terus, Pak Warit Cintanawan yang bersama dengan kita, dia direktur strategi dan operation, membawai semua bisnis unit. Dan bersama dengan kita juga, Pak Luis, sebagai CFO. Next, Company Milestone, perusahaan ini per tahun ini sudah 53 tahun, diawali dari sebuah toko di Gajah Mada, toko cat awalnya, cuma 4x6 ya, dengan perkembangnya perekonomian Indonesia, terus founder kita Pak Totong, mengawali semua ini dengan mulai mendistribusikan produk cat pada awalnya, di tahun 83, dengan perkembang pesatnya, mulai perkembangnya pada saat itu di masa-masanya Repolita ya. Sampai berjalan, sampai dengan tahun 90, ada segmen bisnis baru, chemical distribusi, kenapa waktu itu bisa masuk ke chemical? karena pada saat itu ada opportunity untuk mendistribusikan raw material daripada pabrik cat, pabrik keramik, dan seterusnya. Terus, tahun 97, mulai masuk ke retail, karena Pak Totong melihat bahwa retail itu, retail modern khususnya di building material, akan menjadi suatu bisnis trend ya, di Indonesia. makanya beliau pada saat itu punya visi untuk mulai mengembangkan retail modern ini, dalam building material, ya di awali tahun 97. Pada saat itu masih kita mencoba untuk konsep yang kecil ya. Nah, tahun 2007, kita mulai listit karena kita mulai banyak membutuhkan dana untuk pengembangan Nipra 10. jadi memang capital intensif juga, sehingga kita mulai mengembangkan sayapnya, kita butuh dana untuk pengembangan retail modern. Tahun 2009, kita menambahkan satu segmen bisnis Atria sebagai complimentary bisnis modern retail kita, yang untuk melengkapi produk, sehingga kita bisa menawarkan produk selain building material, dari lantai sampai atap, sehingga termasuk dengan isinya, termasuk dengan furniture. Tahun 2010, kita mulai masuk ke distribusi consumer goods ya, FMCG. Banyak orang menanyakan, kenapa kita dari building material bisa masuk ke consumer goods? karena kita memang punya keahlian, punya knowledge didistribusi, sehingga seharusnya barang apapun juga kita bisa ya, bisa lakukan dengan sistem yang kita miliki. Dan salah satu strategi untuk mendiversifikasi line of business kita. Tahun 2018, seiring dengan terkembangnya retail modern kita, dan kita juga ingin supaya kita juga lebih berkembang lebih pesat, lebih maju, dan kita butuh partner. Partner. Kita punya visi, misi yang sama, yaitu dengan SCG, Siam Semen Group. Dengan sama-sama kita bisa mengembangkan bisnis kita ke depan, melalui networking daripada SCG, melalui daripada profesional-profesionalnya, juga kita bisa team up untuk mengembangkan khususnya di Mitra 10, retail modern, juga di distribusi building material. Jadi per tahun 2020 tahun ini, kita sudah memiliki 42 capang distribusi building material. Toko Mitra 10 kita totalnya 35, sampai dengan hari ini. Tria ada 12, mayoritas ada di dalam Mitra 10, konsepnya adalah shop-in-shop. Terus, di distribusi FMCG di kita sudah ada 38 area. Di kini ada 4 kota, 4 kota capang chemical distribution. Selanjutnya, nah, ini adalah shareholding structure daripada CSAP. Yang di line yang paling atas adalah susunan pemegang saham mayoritas CSAP. Wanatata adalah founder. Pemegang saham terbesar kedua adalah SCG Retail Holding Company Limited. Ketiga adalah anti-Asian. Keempat adalah Albizia. Dua-duanya merupakan fund dari luar. Terus, selanjutnya, dimiliki oleh management 3,3 persen. Terus, sisanya adalah publik. CSA adalah Holding Company, juga Operating Company. Kita memiliki dua segmen bisnis, distribusi dan modern retail. Di distribusi kita, usaha yang paling besar, kontribusi yang paling besar masih tetap di building material. Memang awal jika bakal daripada CSA adalah di building material, distribusi. Kita sudah punya 42 cabang. Terus, kedua adalah kimia. Kimia kontribusi yang mungkin hanya 2 persen. Kimia bukan merupakan fokus bisnis kita, prosentasinya kecil. Bukan merupakan target fokus kita saat ini. Ketiga adalah Consumer Good, FMCG. Juga berkembang cukup besar sejak tahun 2010. Di sisi lain, kita ada segmen modern retail, Mitra 10 dan Agria. selanjutnya mungkin Kun Putipong, mungkin you can help me on the SCG at the class. Thank you, Pak Idus. Good afternoon, everyone. Allow me to introduce SCG briefly for your information. SCG is Thailand's leading concomerate. We established under the royal decree of King Rama VI 107 years ago. So, we are number two in terms of cement producer in terms of capacity in ASEAN, second only to the cement Indonesia. and we have the employee over 53,000 worldwide. We operate in almost every country in ASEAN, except Brunei. so we have operated in nine countries in ASEAN. Our revenue in 2019, last year, we recorded 14.6 billion US dollars with 14% of EBITDA margin and 7% net profit margin. We are also the listed company with total market cap of 14 billion US dollar and a strong financial position with net debt to EBITDA of around 2.4 times. So SEC, as I told you that we established 107 years ago, started from the cement producer and we are now diversifying our business into three main business units, which is the chemicals, packaging, and cement and building materials. So under the cement and building materials, we are aiming to be the transforming to be the market leader in ASEAN, focusing on the retail business of building materials and home improvement. can you go to the next slide? As Pat Luis mentioned earlier, the growth of the retail business is increasing. So SEC focusing to expand our retail store in ASEAN. We both roll out the business model of Thailand to other countries and also we joint venture with the big players, strong players in other countries like CSA. And right now we have total retail store of home living products and service around 139 stores in ASEAN in total. Thank you. Selanjutnya, ini saya sampaikan nationwide operation daripada CSA. CSA adalah perusahaan distribusi building material yang terbesar di Indonesia. Kenapa kita terbesar? karena kita punya cabang paling banyak. Kita meng-cover distribusi networking kita di 40 besar. Jadi di Sumatera kita sudah kuasai Kalimantan, Sulawesi dan khususnya di Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi major-major island itu sudah kita kuasai semuanya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa distribusi building material kita sudah punya 42 cabang di 40 kota. kudang kita ada 48 kudang. Terus di consumer good kita sudah punya 38 area distribusi mayoritas di Jawa Barat, Jabotabek, dan Bali. Kalau Mitra 10 sudah di Sumatera, area Sumatera kita sudah ada di Medan, Palembang, Lampung, Batam, kita sudah ada. Di Jabotabek cukup banyak. Di Jawa Tengah kita sudah ada di Jogja, Solo, di Jawa Timur kita sudah ada di Surabaya, ada beberapa toko, tiga toko. Di Denpasar kita sudah ada dua. Dan Atria kita sudah ada dua belas. Atria memang tidak semua Mitra 10 terdapat Atria, hanya beberapa lokasi yang strategis kita ada showroom Atrianya. Selanjutnya financial highlights bisa disampaikan oleh Pak Louis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. itu hampir 5,8T atau 91% dari budget original yang kita budgetkan pada akhir tahun sebelumnya. Dengan demikian, kalau kita lihat dari periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan penjualan itu 3,31%. Walaupun adanya COVID-19 kita punya net profit juga terjadi peningkatan yaitu sebesar total menjadi 31M yaitu net profit. Hasil ini tentunya di luar dari target di atas dari target yaitu 29% atau meningkat hampir 72% terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Tentunya beberapa hal yang kita lakukan terjadinya improvement di gross profit terus strategi cost management yang kita lakukan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa saja yang kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat dari segmennya tadi ada ini konsolidasi lalu kita masuk ke Mitra 10. Mitra 10 itu ke retail bahwa Mitra 10 itu roll out satu store baru di Lombok pada tanggal 9 April 2020. Sehingga demikian total store kita 35 35 stores. Sesuai dengan apa yang kita canangkan untuk Mitra 10 sampai akhir tahun ini kita masih ada 3 store yang akan kita buka. Jadi bulan depan 1, November 1, Desember 1. Terjadi peningkatan GP margin di Mitra 10 menjadi 22% dari sebelumnya 19,5. ini karena adanya kontribusi pada house brand sales kita. Kita ada private brand house brand kita. Kontribusi salesnya itu 25,1%. Dan juga kita ada desain product private kita dengan local principal sehingga memberikan dan juga selain itu hasil kita yang kita capai ini 22%. Selain tadi ada house brand ekonomi of scale kita lebih besar jumlah toko yang lebih banyak sehingga kita punya bargaining position untuk penawaran dengan beberapa prinsip atau supplier lebih baik. Di distribusi building material tentunya di EBITDA kita grow 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Private brand sales kita juga tumbuh. Di FMCG kita ada distribusi FMCG terjadi pertumbuhan hampir 14% year on year. Ini pertumbuhan ini karena pandemi COVID ini banyak orang pakai diapers dengan tisu kategori. Itu meningkatkan penjualan kita. Tentunya ada launch beberapa produk-produk untuk kebutuhan pandemi. Misalnya contoh masker dan lain sebagainya. terima kasih. Ya Pak, kita next. Oke, kalau ini kita lihat dari konsolidasi laporan keuangan penjualan kita, net sales kita. Empat tahun kebelakang, CAGR kita tumbuh, sales kita tumbuh 15%. Kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan first half tahun ini dibandingkan first half tahun kemarin. Itu terjadi pertumbuhan 3,31%. Yaitu dari 5,6 triliun menjadi hampir 5,8 triliun kita punya net sales. Dimana komposisi penjualan itu yang merah adalah revenue dari kita punya distribution building material yang biru adalah retail bisnis kita. Kalau kita lihat di sampingnya yang bulat, yang bulat kita lihat di first half tahun 2020 yang paling kanan distribusi memberikan kontribusi 63% terhadap total sales. Sementara retail itu 37% terhadap total sales. Apabila kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan 3% untuk di retail. Dengan pertambahan toko, tentunya retail kita akan tetap tumbuh dan berkembang. Ini akan menjadi fokus kita ke depan untuk retail bisnis kita. Kalau dari sisi gross profit, gross profit first half tahun ini kita mencapai gross profit itu 16,16% terhadap sales kita. Kalau dilihat dari periode sebelumnya, 16,16% ini boleh dikatakan yang tertinggi selama 4,5 tahun ini. Kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi pertumbuhan 14%. Di EBITDA juga tumbuh 41%, menjadi 3,7% dibanding tahun kemarin 2,7%. Tentunya dengan pertumbuhan tadi semua EBIT juga tumbuh 46% atau 2,57% dibandingkan tahun sebelumnya 1,82%. Net profit yang tadi kita sudah sampaikan secara konsolidasi kita tumbuh 72%. 72% dari 0,32% menjadi 0,54% untuk first half tahun ini dibanding tahun kemarin. Ini gambaran balance sheet kita bahwa total kita punya aset itu adalah 6,7 triliun. 6,7 triliun sementara kita punya equity itu 2 triliun. Kalau kita lihat terjadi di non-current liabilities itu seperti seolah-olah terjadi pertumbuhan yang sangat besar. Ini ini sebenarnya impact dari PSAK 73 IFRS 73 yang baru. Bahwa kita membukukan sewa kewajiban sewa itu sekitar total itu sekitar 500-an 500-an miliar. Sebenarnya utang jangka pendek kita turun slightly below compared to same period of last year. Itu di bawah itu. Ini hanya karena impact daripada IFRS yang baru itu yang kita implement. ini performance Mitra 10. Kalau kita lihat bagaimana performance pertumbuhan toko Mitra 10 dari tahun ke tahun. tahun 2010 18 toko sampai dengan hari ini kita ada 35 toko. Dan target kita sampai akhir tahun ini ada 38 toko. dari sales kita lihat bagaimana pertumbuhan salesnya juga. Local brand terhadap house brand juga kita lihat bahwa house brand kita tumbuh dari 12% jadi 23% dari tahun 2010 ke 2019. Nah secara total revenue pertumbuhannya juga sangat signifikan 9 tahun kebelakang ini. Tentunya pertumbuhan ini harus pertumbuhan toko diikuti dengan pertumbuhan toko. nanti pertumbuhan toko itu akan dibarengin dengan tentunya capex spending kita untuk pertumbuhan toko itu. Nah kalau kita perhatikan selain pertumbuhan di sales selain pertumbuhan toko bagaimana dengan gross profit. Gross profit margin kita juga tumbuh selama 9-10 tahun ini dari 18,2% jadi 22%. Karena tadi komposisi dari house brand itu yang memberikan kontribusi yang cukup besar juga untuk pertumbuhan kita punya gross profit margin. Next. Kalau Mitra 10 saat ini kita bilang Mitra 10 saingannya siapa sih? Siapa sih kompsnya? Kalau untuk saat ini mungkin Mitra 10 adalah yang terbesar untuk building materials dengan home improvement untuk retail store di Indonesia. Dan yang terbesar dengan kita mengoperate 35 cabang itu kurang lebih selling area kita itu 115.000 square meter. Dengan kita punya target untuk roll out setiap tahun itu 3-6 toko per tahun. Kalau kita bisa maksimal 6 toko tentunya 6 toko. Nah ini karena kita pandemi COVID kita juga masih tetap buka toko sampai akhir tahun ini akan 4 toko. Total SKU yang kita jual di Mitra 10 ada 70.000 SKU. Jadi semua jenis bahan bangunan ada di hampir semua jenis bahan bangunan ada di Mitra 10. Nah Mitra 10 juga mempunyai membership hampir 1,3 juta membership per Juli 2020. kita juga operate ada 5 distribution center dengan total luas daerah itu hampir 41.000 square meter. Ini supaya bisa menjangkau daerah-daerah tertentu men-surfing lebih cepat. Selain daripada itu kita juga punya fleet untuk on-time delivery ke customer kita ada 170 fleet kita. Dan kita juga mulai relaunch kita punya Mitra 10.com website untuk click and collect nationwide delivery kita. Itu yang kita lagi tingkatkan dan galakkan. ini gambaran beberapa toko kita situasi toko kita dalamnya bagaimana itu hanya suatu gambaran. Tentunya misi visi kita Mitra 10 apa yang akan kita lakukan untuk beberapa tahun ke depan untuk menjadi visi kita dalam Mitra 10 tempat yang termudah buat orang untuk melakukan mendapatkan barang-barang untuk renovasi rumah home improvement kebutuhan. Ini kita aktif juga di omni channel rock kita. Direction di Mitra 10 tentunya kita akan aktif membangun omni channel retail kita untuk building material dan home improvement. tentunya kita akan menyediakan solusi buat customer untuk renovasi rumahnya. Lalu bagaimana kita materialize itu dalam blueprint kita yaitu network dari store kita akan lengkapi network tentunya akan cover di kota-kota besar di seluruh Indonesia dengan produk yang lengkap. Lalu untuk regional fulfillment kita tadi yang saya sampaikan kita sudah ada 41.000 square meter kita punya regional distribution center dan ini akan terus kita tingkatkan terus. E-commerce yang akan kita kembangkan untuk mengikuti perkembangan sekarang apalagi dengan adanya pandemik ini belanja e-commerce bagaimana kita melakukan delivery mengintegrasikan dengan marketplace itu yang sedang beberapa blueprint yang sedang kita kerjakan saat ini next nah ini hasil dari mitra 10 kalau kita lihat mitra 10 selama pandemi covid tentunya kalau mitra 10 kita lihat ada negatif 5 plus 16 itu apa artinya kalau untuk store segini kan kita selalu ada SSG same store growth kalau SSG first half 2019 dengan first half 2020 total itu ada 29 toko kalau SSG nya nah secara SSG selama pandemik ini tentunya kita kena hit di beberapa daerah sehingga pertumbuhan SSG itu negatif 5% tapi secara total secara total pertumbuhan penjualan kita itu dengan adanya toko baru sampai dengan April kemarin itu toko kita itu ada 35 toko sampai dengan hari ini 35 toko pertumbuhan kita 16% sehingga net-net pertumbuhan kita 11% secara total pertumbuhan di Mitra 10 dengan penjualan 2T gross profit juga tumbuh gross profit kita tumbuh sebesar 26% hampir 26% yaitu 22,06% dibanding 19,5% nah sementara EBITDA juga terjadi pertumbuhan yang sangat besar EBITDA kita dari sebelumnya 4% menjadi 6% lebih yaitu terjadi pertumbuhan 68% EBIT terjadi pertumbuhan 82% dari 2,26 menjadi 3,7 next net profit net profit terjadi pertumbuhan 12,5% memang pertumbuhannya belum terlalu signifikan dari 16 menjadi 18 tapi kalau kita lihat dari return on capital employed kita pertumbuhan cukup signifikan dari 7,27% menjadi 9,5% untuk periode yang sama artinya bagaimana kita memanfaatkan capital kita pertumbuhannya tentunya di atas pertumbuhan bunga ini memberikan gambaran tentang private brand di Mitra 10 karena tadi kita ada sedikit menyinggung bagaimana pengaruh private brand ini menambah kontribusi margin yang lebih baik buat Mitra 10 maupun konsolidasi secara menyeluruh kalau kita perhatikan periode yang sama tahun lalu dan tahun ini private brand itu penjualannya itu 505 miliar di Mitra 10 dari tadi 2 triliun yaitu bahwa ada kontribusi penjualan kontribusi penjualan Mitra 10 untuk first half 2020 itu 25% dari total sales sementara dia punya margin 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 private brand terhadap total terhadap total penjualan private brand dari sebelumnya 22,9 menjadi 29,2 yaitu dari 89 miliar menjadi 147 miliar pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga kita juga konsentrasi kita tentunya nanti akan ke private brand kita harus kita tingkatkan penjualannya pertumbuhan private brand ini tentunya kita ada launch beberapa private design kita dengan Mulia dengan Niro Sandimas kita ada launch private brand kita lalu tentunya kita punya assortment lebih baik pertumbuhannya kalau kita lihat chart di sebelahnya yang pie chart itu produk-produk apa aja sih yang memberikan kontribusi besar dalam penjualan ini porsinya adalah kalau kita lihat flooring and wall itu 63% dari total penjualan kalau untuk bathroom kita itu 9% electrical and tools itu sekitar 6% yang lain-lainnya barang-barang keperluan rumah tangga lainnya kalau ini performance di building material distribusi kita di CSA distribusi building materials untuk semester pertama tahun ini dibanding tahun lalu terjadi pertumbuhan 1,7% dari 2,3T menjadi 2,35T memang di gross profit tergerus sedikit tergerus sedikit dari 2,76 jadi 2,75 itu sekitar 0,36% penurunan di gross profit di EBITDA terjadi peningkatan hampir 12% yaitu 3,31% sementara di EBIT kita terjadi peningkatan 15,24% menjadi 2,76% kalau di net profit untuk distribusi bahan bangunan terjadi peningkatan 34% kontribusi peningkatannya 34% return on capital employed juga ada peningkatan dari 7,5% jadi 7,7% ini kalau kita lihat private brand lagi total private brand kontribusi private brand terhadap total penjualan adalah 22,7% private brand kita atau 536 miliar dibandingkan tahun sebelumnya tahun sebelumnya 408 miliar atau 17,6% penjualan tadi terjadi penurunan sedikit di gross margin terjadi penurunan apabila kita lihat secara persentase memang sedikit turun yaitu periode first half tahun kemarin itu 16,6% periode tahun ini periode first half tahun ini sekitar 16% nah penurunan ini itu disebabkan karena kemarin sejak PSBB pandemik itu kan terjadi rupiah melemah terhadap USD karena beberapa produk private brand kita memang import kalau melihat kondisi situasi keuangan kita lalu kita menyusun strategi kita bagaimana kita meningkatkan profitability terus apa saja strategi cost management untuk bisnis distribusi kita tentunya satu kita akan fokus untuk meningkatkan private brand yang memberikan margin kontribusi yang baik dari masing-masing produk untuk meningkatkan kita punya profitability itu beberapa gambaran produk private brand kita lalu kita melakukan continuous improvement di working capital management kita tentunya kalau distribusi working capital management adalah bagaimana kita menjaga AR AR collection kita tentunya harus diimbangin dengan inventory level kita berapa besar ini tentunya supply change management yang harus kita lihat secara baik dan kita juga fokus kepada fast moving item kita fast moving item artinya tentunya kalau fast moving bisa jadi kontribusi margin tidak terlalu besar tapi itu fast moving bagaimana supply change management bisa mengcapitalize itu ini beberapa review kita untuk redesign supply chain system di CSA tadi saya sampaikan bagaimana supply chain itu menjadi fokus kita sehingga kita bisa melihat kontribusi margin yang lebih baik tentunya bagaimana kita dapatin barang dari suppliers masuk ke DC kita DC lalu kita bisa distribute ke beberapa branches kita sehingga bisa sampai kepada customer jadi kita mendekatkan diri dengan customer bahwa tidak dari supplier langsung ke branches masing-masing kita melihat bagaimana kita melakukan efisiensi terhadap cost kita cost efisiensi untuk distribusi kita dari DC ke branches dan ke customer ke end yang kita lihat memang bagaimana cost efisiensi itu dapat kita optimalkan beberapa hal yang kita lakukan ada digitize automate the purchasing system replenishment system terus kita punya transportation management system ini beberapa hal yang kita sudah mengacu kepada digitize sistem kita nah ini performance kita di FMCG ini sangat menarik kalau kita lihat FMCG kita lihat terjadi penurunan kalau kita lihat grafik itu penurunan sales revenue net sales dari periode sebelumnya terhadap periode tahun ini first half tahun ini dari 1293T menjadi 1260 25T terjadi negatif 2,18% nah saya jelaskan negatif ini adalah kita bagaimana melakukan mungkin ada beberapa pertanyaan saya lihat tadi bagaimana kita meningkatkan kita punya profitability kita melakukan review secara detail terhadap prinsipel kita prinsipel prinsipel mana yang merupakan prinsipel prinsipel ikutan ada prinsipel prinsipel yang eksklusif ada juga prinsipel prinsipel yang non-eksklusif kontribusi daripada masing-masing prinsipel terhadap kita punya sales dan juga terhadap kita punya profitability di tahun ini kita mereview ada salah satu prinsipel kita yang kita terminate karena prinsipel ini memang memberikan kontribusi di sales yang cukup baik apabila sales itu kita factor in ke dalam sini sales yang hilang itu sekitar 180N nah namun demikian dengan hilangnya sales itu dan prinsipel itu hilang memberikan kontribusi gross profit yang lebih baik karena artinya margin kontribusi yang diberikan oleh prinsipel yang spesifik itu tidak cukup meng-cover biaya kita dengan kita terminate prinsipel itu memberikan kontribusi gross profit margin dan semuanya sampai ke bottom line itu peningkatan yang cukup baik contoh gross profit kita ini meningkat hampir 19% dari period yang sama tahun sebelumnya EBIT dan margin juga meningkat 9,17% dari EBIT juga meningkat hampir 13% sehingga net profit margin kita juga meningkat cukup signifikan 17% memang kalau kita lihat dari return on capital employed terjadi sedikit penurunan 10,35% menjadi hampir 10% ini beberapa contoh produk-produk kita di gambar ini beberapa produk-produk yang penjualannya cukup memberikan kontribusi yang baik selama pandemi covid ini kita sekarang masuk ke growth strategy dengan adanya pandemi covid-19 apa yang dilakukan oleh manajemen CSA untuk maintaining kita punya ketahanan baik di keuangan di prosedur di rencana kerja dan lain sebagainya nah manajemen bikin yang kita sebut krisis respon and management kita memastikan memastikan bahwa dengan adanya krisis ini bisnis kita terus berjalan lalu kebijakan dan prosedur prosedur apa yang harus kita lakukan merespon terhadap krisis management yang ada ini tentunya di internal kita kita melakukan stress test terhadap kita punya budget bagaimana kita bisa mencapai budget itu sampai ke operation and supply change management kita jadi beberapa tentunya waktu PSBB kantor tutup PSBB tutup lalu bagaimana kita menyikapi itu kita membuat structure stream work kita bagaimana siapa bertanggung jawab terhadap apa dan bagaimana tanggung jawab itu dilakukan review mekanisme dengan banyak melakukan zoom meeting kita follow tightly kita punya health protocol review dilakukan secara berkala dan terus menerus tentunya tadi kita lihat apa itu cost management yang kita lakukan strategi cost management strategi cost management yang kita lakukan adalah dari sisi operation supply change management kita mempunyai inventory kita waktu itu sempat importasi terpengaruh karena PSBB namun demikian kita punya stock yang cukup untuk meng-cover penjualan kita sehingga kita juga bisa menurunkan stock yang cukup signifikan sambil kita memperhatikan bagaimana collection AR kita inilah yang memberikan kontribusi yang cukup baik dari sisi cost dari sisi expenses memang tidak memberikan pengaruh yang cukup besar yang tadi saya sampaikan supply change management ini sangat besar jadi Kunwarit sangat memperhatikan bagaimana operation daripada anak-anak perusahaan itu bagaimana supply change harus dimonitor secara ketat itu yang dilakukan oleh management kita khususnya di operation lalu kalau kita bilang dari sisi expense kita ada saving ada tentunya ada kalau distribusi dengan kita punya cabang yang lebih dari 40 cabang untuk di bahan bangunan kita punya store 35 store dengan kita punya 38 cabang untuk consumer products distribution tentunya perjalanan dinas sebelum covid ini sangat besar sekali sangat tinggi sekali dengan adanya pandemi covid ini kita switch tadi yang saya bilang crisis response and management itu switching ke control mekanisme kita melalui zoom meeting whatsapp dan berbagainya mengikuti mengikuti tentunya peraturan pemerintah yang berlaku nah itu terjadilah kita bisa melihat terjadinya saving di cost perjalanan dinas biaya-biaya yang tadinya banyak meeting-meeting yang akhirnya meeting-meeting itu melalui zoom meeting dan malahan bisa terkontrol dengan baik karena meeting itu dilakukan secara sangat ketat dan kita melakukan kontrol yang juga sangat ketat tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan nah ini ini yang dilakukan oleh management selama ini sampai dengan saat ini mungkin kita bisa ke next slide ini beberapa hal yang menjadi fokus kita yaitu kita ada distribution modern retail and supply chain bagaimana fokus pengembangan kita yaitu sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa fokus kita tentunya didistribusi adalah kita increase kita punya house brand nah produk yang kita pilih yang memberikan profitability yang lebih baik dan tentunya kebutuhan di lokal sini yang lebih baik itu yang jadi fokus kita bagaimana kita melakukan strategi cost management untuk bisnis distribusi tadi saya sudah elaborate di halaman sebelumnya apa saja yang telah kita lakukan bagaimana kita melakukannya nah untuk modern retail kita tetap pada rencana kita di awal bahwa expansion kita per tahun adalah 3-6 toko untuk kita punya coverage ini lebih besar nah dan juga kita akan melakukan set up distribution kita punya DC di beberapa region tentunya di region Indonesia bagian timur untuk serving di Indonesia bagian timur dan juga e-commerce bisnis kita akan kita tingkatkan supply chain management tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dari sisi teknologi digital system itu yang automate system itu yang menjadi fokus perhatian kita saat ini dan kita punya logistic system saya pikir ini slide terakhir saya ya Pak ya itu terima kasih banyak oke terima kasih presentasinya dari CSAP terima kasih untuk Pak Luis Pak Cruz Mr. Putipeng dan Mr. Warit atas paparannya jadi kalau bisa kita simpulkan mungkin selama first half 2020 ini terlihat maaf mungkin Kun Warit do you have anything want to add into the presentation no thank you oke maybe maybe Pak 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 Louis sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Louis mungkin bantu jawab ya oke terima kasih ya ya thank you Pak mungkin bisa bisa bantu di drive ya Bu untuk jawab pertanyaan dari Samuel Sekuritas ya thank you mungkin Pak Louis atau Pak Idrus bisa di stop share dulu screennya oke terima kasih jadi terlihat dari kinerja FESAP 2020 ini CSAP sendiri cukup menjaga kinerjanya dan dari gross profit margin baik itu milka 10 maupun distribusi dan FNCG terlihat bahwa masih bisa menjaga gross margin double digit dan juga menjaga supply chain dan crisis management selama masa pandemi ini oke untuk mempersingkat waktu kita akan mulai baca pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta yang sudah ditulis di kolom Q&A untuk pertanyaan pertama dari Bapak Samuel Surjana jadi pertanyaannya bagaimana strategi CSAP dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang berkembang pesat untuk meningkatkan kinerja dan juga mungkin bisa digabungkan dengan pertanyaan Pak Bwi Abimanyu ini masih relate yaitu apakah dengan rencana pembukaan gerai secara online ada kemungkinan gerai yang ada saat ini dikurangi jumlahnya jadi ini pertanyaan terkait teknologi dan online era sekarang silahkan Pak oke mungkin saya akan bantu bicara yang bantu jawab yang pertama tadi memanfaatkan teknologi jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Louis juga pengembangan ke depan tentu di industri distribusi yang paling penting adalah efisiensi di dalam hal efisiensi ini kami ke depan pasti ada program digitalisasi yaitu salah satu program pengembangan teknologi tentu kita ini terus berjalan ya bahkan sekarang pun kita lagi mengembangkan warehouse management supply chain itu juga melakukan teknologi pengelolaan di lapangan di gudang-gudang juga dilakukan dengan teknologi arahnya pasti itu harus kita lakukan kalau enggak kita enggak akan bisa bersaing dengan industri itu satu kedua mengenai rencana pembukaan gerai secara online memang seperti tahun ini sebenarnya kita rencana akan buka memang target kita ya tadi disampaikan panggung juga target kita buka 3-6 toko sebenarnya kita tahun ini punya 6 toko tapi karena situasi pandemi kita harus lebih berhati-hati tetapi tidak artinya kita berdiam diri kita bahkan rencana kan buka sampai 3 toko 3 lagi jadi 4 toko tahun ini dari 6 toko jadi kita tetap melakukan ekspansi tetapi dengan kehati-hatian itu yang bisa saya sampaikan mungkin saya tambahin sedikit dari sisi teknologi tadi Pak Idu sudah sampaikan bagaimana warehouse management system kita bagaimana online system kita bagaimana supply chain management system kita semuanya kan sekarang sudah jamannya digitize digital kita pun harus mengikuti perkembangan itu pas saja persiapan-persiapan kita tentu dari tim IT kita bersama dengan expertise yang kita dapat dari tim SCG kita mengembangkan kita punya teknologi digital system kita kalau mengenai gerai tentunya tentunya kita bukan membuka gerai secara online tapi penjualan secara online e-commerce dalam gerai kita kita bisa beli secara online nah gerai tentunya kita tidak akan mengurangi pertumbuhan gerai kita karena karakteristik bahan bangunan kita mau beli mau beli katakanlah tiles kita harus lihat warnanya kecocokannya dan lain sebagainya tentunya gerai menjadi sangat penting dan harus tetap kita kita kembangkan terus gerai di beberapa daerah sampai nanti mungkin kunwari bisa tambahkan mungkin rencana pertumbuhan gerai kita sampai berapa besar berapa banyak disertai dengan penjualan secara online e-commerce dan itu bisa menjawab oke ya terima kasih jawabannya Pak untuk teknologi commerce dan online era kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Mikail ini terkait produk khususnya mitra 10 apa saja produk pengguna mitra 10 dan apakah terdampak pandemi seperti yang tadi sebenarnya disebutkan justru penjualannya lumayan naik untuk diapers dan isu ya Pak tapi apakah ada yang terdampak oleh pandemi selama ini Pak Idrus atau putih jadi selama pandemi ini industri kita diperbolehkan untuk buka pertama dari mitra 10 karena sebagai toko retail ya bahan bangunan menyediakan bangunan bahan bangunan diperbolehkan untuk buka terus dari sisi distribusi building material karena end user kita adalah toko-toko kebangunan tradisional juga mereka diperkenankan dengan jadi selama pandemi ini kami masih bisa melayani kebutuhan-kebutuhan renovasi masih tetap bisa berjalan bahkan itu juga kita tunjukkan di dalam pertumbuhan sales tadi ya Pak lalu sampekan di distribusi building material maupun di mitra 10 apakah kira-kira menjawab pertanyaan itu terima kasih jawabannya maybe kunwari you want to add something what was the question was whether there is an impact on the sales in the mitra 10 during the pandemic which Pak Idrus has explained a bit actually there was no impact and the earlier question there was a question about the development of stores of Mitraspulu either we will continue develop the stores or we only develop the online stores ok in English yeah I'm sorry for CSAP our growth engine is Mitraspulu so in the future we will expanding Mitra 10 so we will pursue normally in the retail and in the category of home improvement there will be both the physical store and online store in which we call the omni channel so we will keep expanding in the physical store and online in general we will expand around five to six stores per year but during the pandemic we also cautious on the demand and the cash flow so this year we reduced it to four stores and then we see the virus or with sembilan plus is developing we will also keep investing and build the infrastructure for the online because we strongly believe in the future it will be more and more online even though at the current in our category building material and home improvement the customer still most of the customers still going to our store unless it's still online but in the future we believe it will go more and more online and with our nationwide network of the store we will be in a very good position to use our store as a distribution point for the online so that's our strategy on omni channel will be very important in the future and we hope we hope that we can expand our store more and more and online and during the pandemic of course during the first PSBB we have the some impact on our sales our sales reduced year on year maybe around 10-15% but what we have done is we emphasize on the cost saving on the adjust the product mix and the promotion so we emphasize more on more on the high margin product and we are able to increase our margin to compensate for the lower demand yeah okay thank you Mr. Rory this question ini masih relate dengan store ada pertanyaan dari Diany Nadia terkait capex yang dianggarkan terutama untuk second half 2020 ini ada rencana untuk buka tiga store ya kalau total capex ya nanti Pak Idrus tolong tambahin total capex kita tahun sebenarnya tahun ini adalah sekitar 700 miliar jadi sebenarnya yang sudah kita realisasikan sampai pertengahan tahun 21% ya 21% karena memang seperti yang tadi saya sampaikan rencananya kita buka enam gerai tapi kita di semester pertama hanya buka satu sisanya mungkin kita akan utilisasi di semester kedua kita masih ada tiga toko yang akan datang kita akan buka gitu oke terima kasih untuk pertanyaan berikutnya ini terkait segmen dari Ibu Selfie apa saja yang dijual di segmen distribusi dan pendapatannya berasal dari apakah pendapatannya berasal di jasa distribusi barat segmen kita ada dua segmen tadi saya sampaikan ada di distribusi dan modern retail di segmen di segmen distribusi kita ada belik material ada chemical ada FMCG dan yang sisanya adalah di retail jadi komposisi distribusi kita pendapatan kita 65% di distribusi sisanya ada di modern retail oke ini terkait utam ada pertanyaan dari Ibu kita dan Ibu Klaris saya gabung aja terkait utang jika melihat laporan keuangan Juni 2020 beban keuangannya hampir mencapai 2 per 3 dari alba usaha apakah normal dan apakah ada rencana untuk menurunkan beban bunga atau menambah utang untuk ekstrasi berikutnya serta bagaimana rencana dividen untuk tahun ini kalau hutang 2 per 3 dari mana tadi 2 per 3 beban bunga terhadap laba usaha 2 per 3 beban bunga terhadap laba usaha tentunya tentunya kan kalau kita lihat di distribusi kita bagaimana kita menyiasati supaya kita bisa menghandle beban bunga ini distribusi itu adalah working capital intensif artinya dengan penambahan wilayah penambahan produk tentunya penambahan working capital sementara kalau kita lihat margin distribusi itu bukan margin yang cukup tebal maka daripada itu manajemen juga menyiasati bagaimana kita bisa mendapatkan kontribusi margin yang cukup tinggi melalui konsentrasi pada konsentrasi pada konsentrasi pada produk-produk yang memberikan kontribusi margin yang cukup besar itu satu kedua kalau kita lihat retail berbeda dengan distribusi retail tentunya memberikan kontribusi di gross profit margin yang cukup besar sampai dengan 22% target kita akan terus kita meningkatkan tentunya peningkatan margin kita ini akan seimbang dengan pertumbuhan stores kita berapa store yang bertumbuh dan juga komposisi produk tadi house brand peningkatan house brand bagaimana komposisi house brand kita bisa meningkat itu yang kita lihat untuk loan tentunya kita juga berusaha untuk menurunkan kebutuhan working capital kita dengan dari hasil yang kita generate selama ini free cash flow kita kita pakai untuk invest lagi untuk produk-produk distribusi penambahan produk-produk distribusi dan penambahan wilayah kalau di retail tentunya retail pengembangan toko itu akan lebih banyak capital yang dibutuhkan untuk pertumbuhan toko kalau kita lihat rencana pertumbuhan toko kita akan terus kita kembangkan akan terus kita kembangkan sehingga nantinya dari tadi kita lihat 10 tahun bagaimana pertumbuhan sales kita bagaimana pertumbuhan margin kita bagaimana pertumbuhan kita punya house bread nah tentunya ini yang akan kita kejar terus nah kalau kita katakan mitra 10 memang satu yang terbesar di Indonesia saat ini untuk home improvement retail business nah ini yang harus kita capitalize market itu kita harus tetap bertumbuh dengan demikian tidak dapat dihindarkan pertumbuhan toko ini harus terus bertambah nah tentunya pertambahan toko ini pada titik tertentu pada titik tertentu akan mencapai istilahnya titik impas dimana EBIT damarjin dapat membantu untuk pertumbuhan toko itu sendiri dari target kita tadi misalnya 6 toko dari EBIT damarjin ini yang kita peroleh nanti akan mengurangi komposisi loan kita untuk pertumbuhan kita nantinya jadi kalau ditanya apakah kita akan masih akan nambah loan untuk pertumbuhan tentunya pasti ada baik Pak ini kemudian pertanyaan berikutnya terkait margin dari Bapak Ruli selisih gross profit margin dengan net profit margin cukup besar sehingga pertanyaannya adalah komponen cost apa yang mengurus gross profit margin dan untuk pertanyaan dari Pak Surya ini terkait private brand memberikan margin yang lebih tinggi berapa target penjualan dari private brand untuk tahun depan oke private brand itu sorry kalau dari margin tadi bilang bagaimana margin net profit margin itu tergerus karena apa itu penyebabnya ya sebenarnya itu normal kalau kita lihat dari detail financial statement kita bahwa biaya bunga logistic cost kita biaya ongkos akut transportation cost kita biaya jumlah tenaga kerja itu normal normal sih tidak kalau kita lihat secara detail nanti di laporan keuangan yang bisa kita akses tidak ada komponen-komponen yang cukup besar saya bilang sih lebih banyak biaya bunga dan transportation dengan kita punya GNA cost tentunya budang logistik dan lain sebagainya kalau untuk house brand house brand kita kan banyak import itu biaya apa importasi juga ada di situ nah tadi pertanyaan keduanya apa ya tadi pertanyaan kedua mengenai house brand tadi berapa komposisi house brand ya kan komposisi penjualan house brand kita terhadap total penjualan itu ya pertanyaannya ya boleh tolong diulang gak pertanyaan komposisi house brand itu house brand kalau kita lihat di mitra 10 komposisi penjualannya adalah kontribusi 25% nah kalau kita bisa 50-50 kenapa tidak gitu nah ini yang yang lagi kita lihat nah tentunya kalau kita 50-50 bukan berarti kita mengurangi brand lokal itu lalu menambah dengan house brand kita bukan artinya local brand yang kita carry sekarang ini tentunya akan ikutin pertumbuhannya tapi house brand kita yang akan kita perbanyak sehingga nanti komposisinya kalau bisa bisa menunjang menutupi biaya kita ini yang akan kita sasa katakan sekarang 25% di mitra 10 dia memberikan kontribusi 29% bagaimana kalau misalnya nanti komposisi penjualan kita itu 50% berapa besar margin kontribusi yang akan diberikan terhadap kita punya financial ini yang kita nilai tapi house brand mana yang kita sasar ini yang harus kita lihat juga berarti berarti masih ada target untuk meningkatkan kontribusi house brand pasti pasti ya saya tambahkan memang room to grow itu masih ada karena melihat scale scale menjadi sangat penting di sini makanya kita ada target sekarang 35 toko kita mentargetkan 2 tahun 3 tahun ke depan menjadi 50 toko sekarang memang house itu ada bagian daripada pembangunan pembukaan toko itu juga menjadi salah satu cost yang penting yang memang mau gak mau kita harus expand sekarang untuk menambah gerai saya rasa itu normal ya terima kasih oke pertanyaan berikutnya ini tentang rencana ke depan pertanyaan dari Pak Ishak Bu Pina dan Bu Teresia jadi untuk rencana 5 tahun ke depan plannya seperti apa serta target pertumbuhan untuk tahun ini dan tahun depan proyeksinya untuk sales growth kalau tidak salah sempat disebutkan tadi tahun depan harganya flat growth ya Pak maaf tadi yang saya sampaikan itu flat growth itu bukan pertumbuhan bisnis kita tapi pertumbuhan daripada menurut analisa kita dari home living products and services di Indonesia jadi year on year market growth di Indonesia demand di Indonesia nah kalau mengenai pertumbuhan bisnis bagaimana retail bisnis kita akan bertumbuh mungkin Kunwarid lebih ini ya you can elaborate more on our expansion plan our future plan in the next 5 years Kunwarid yes thank you for the Mitra 10 we will like I said we will keep expansion see there's a lot of room for Mitra 10 to grow the Indonesia is the country with the big population and very big demand and that's opportunity that we we can expand the store nationwide we estimated that the total number of the store the market including all the competitors every store can reach 5 latus toko so we believe that at the very least Mitra 10 Mitra 10 have the very have the goal to at least at least reach 100 store maybe in the next 5 to 10 years and but but during the pandemic COVID sembilan plus this next year next year as we yeah I in my opinion we are still cautious about the demand but we believe we can do better than the market because we also will keep expanding but on the cautious on the very selective location so next year we will expand three to four stores that's our plan so we believe we have the maybe maybe some growth but not so high growth yeah but yeah we believe that we still can generate some growth yeah total growth yeah yeah bagaimana untuk besaran percentage untuk growth tahun ini dan tahun depan 2021 maybe I can add a bit Kunwarit on the this year this year growth ya Kunwarit kalau memang data belum dapat kami sampaikan dari review kita beberapa beberapa bulan ini bulan sampai dengan Augustus baik itu di Mitra 10 baik itu di distribusi baik distribusi itu bahan bangunan maupun distribusi FMCG ada growth walaupun growth itu single digit single digit growth dengan demikian kita juga mengharapkan pertumbuhan bisnis kita secara total terhadap tahun sebelumnya juga akan terjadi pertumbuhan walaupun itu single digit walaupun itu single digit kalau dilihat dari budget kita kita mencapai secara total per Juni terhadap kita punya original budget itu 91% yang mana budget tahun ini terhadap tahun sebelumnya tentunya ada pertumbuhan bisnis yang cukup signifikan budget dari sisi budget terhadap bisnis itu tahun sebelumnya tapi pencapaian kita 91% terhadap budget secara menyeluruh konsolidasi first half itu kita tumbuh 3,31% jadi kita mengharapkan supaya tutup tahun ini pun pertumbuhan kita walaupun single digit tapi ada pertumbuhan kalau untuk tahun depan tahun depan kita juga mengharapkan terjadinya pertumbuhan walaupun kita tidak bisa ini tergantung situasi dan kondisi pandemik ini bagaimana tentunya ini sangat tergantung kepada government policy bagaimana pandemik ini bagaimana vaksin yang sudah ada bisnis as usual yes kita lakukan bisnis as usual tapi kita juga harus hati-hati terhadap situasi kondisi yang ada saat ini dari sisi bisnis perusahaan manajemen tentunya mengharapkan terjadinya pertumbuhan itu yang kita harapkan ini yang kita sedang menggodok kita punya budget untuk tahun depan tentunya untuk tahun-tahun ini semua perusahaan bikin budget pun pasti akan mengalami istilahnya mungkin ini pertama kita bingung bagaimana memposisikan budget dan lain sebagainya ini sangat-sangat tergantung pada faktor eksternal jadi ada pertumbuhan yang kita harapkan adanya pertumbuhan tapi pertumbuhan itu single digit terima kasih terima kasih Pak Luis pertanyaan terakhir ini dari Pak Surya terkait untuk saham CSHP sendiri bagaimana strategi untuk meningkatkan likuiditasan CSHP mengingat likuiditas saat ini masih kurang ya tentu dengan nantinya juga apa kita lakukan disclosure information mungkin banyak investor yang belum mengenal dengan kita mungkin kita akan lakukan lebih banyak lagi hubungan dengan investor lalu investor relation kita terima kasih oke terima kasih atas paparan dan jawabannya sepertinya pengingat waktu yang sudah makin sore terima kasih atas paparannya untuk Pak Luis Pak Idrus Minister Warit dan Minister Putipong dan terima kasih juga untuk peserta yang telah memak telah aktif dalam GONE terima kasih atas waktunya juga dari Samuel Securitas mungkin kalau masih ada pertanyaan pertanyaan lanjutan kami bisa dibantu untuk difasilitasi mungkin saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan belum terjawab semuanya karena keterpatasan waktu tapi kami akan membuka anytime bisa menghubungi saya langsung atau melalui Samuel Seguritas untuk pertanyaan lanjutan terima kasih terima kasih selamat sore oke terima kasih selamat sore terima kasih selamat sore thank you terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih